Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Taratani TV ke kali ini mau mempraktekkan atau memperlihatkan tutorial cara penanaman bibit anggur untuk di Greenhouse ukuran sekitar 100 meter persegi kita akan memperlihatkan apa saja yang digunakan medianya Oke kita lanjut ke video berikut ini ini salah satu contoh tanaman anggurnya bibit anggur yang sudah tertanam ya selama satu minggu udah cukup subur karena sudah ada tandanya muncul tunas baru ya jadi kita menggunakan sistem vertigasi agar efesiensi tenaga kerja Oke ini salah satu penampakan para-para tanaman anggurnya Greenhouse nya masih setengah jadi lagi boleh dibilang karena belum ada plastik dan net screennya screen net kita akan melanjutkan fokus ke pembahasan eh penanaman nah ini media tanamnya eh sorry lubang tanamnya nah ini kita sebelumnya menggunakan Zagriman Zim ya untuk mensterilkan semua lubang tanam yang ada di dalam Greenhouse nantinya untuk semua benar-benar steril eh apa namanya tanahnya kita udah buat lubang dan sekarang lagi di proses dalam bahwa dalamnya apa hitunya sterilisasi lubang tanam tanaman anggur di semua disempatkan menekan Zagriman Zim jangan terlalu banyak kemudian setelah ini sebenarnya harus dikeringkan dulu ya karena nih cuasanya pas jadi ini cepat kering gitu dan apa namanya karena belum ada plastik mulut Sorry belum ada plastik UV nya di atas jadi dikenakan sinar matahari dulu supaya bakteri dan yang lainnya agar atau jamur juga bisa cepat ke musnah ya ini SP-27 SP-27 yang ini Mbak tadi ya ya ini SP-27 ini pospat bio apa pospat alam warna abu-abu muda agar mengganggu Hai Softe 27-nya warna abu-abu tua untuk Ponskanya warna merah Hai merah workrobore merah Hai SP-27 mg c Katie aku Look Pupak maris mikro semua 3MJCAU sama saja sih Cuma lebih memperkaya aja Untuk pupuk dasar POSPATnya POSPAT BIO POSPAT Super 36 Ini dolomitnya ya ini disebar dulu sedikit tipis aja dolomitnya sebar dulu tipis-tipis kepur dolomit untuk pupuk dasaran atau sebagai penetralisir PH kita taruhnya di paling dasar ya paling dasar supaya nanti tidak tidak langsung kotak dengan akarnya ini rencana akan di diamkan dulu sekitar satu minggu ini disebar tadi berapa mbak ya setengah setengah karung setengah karung masing-masingnya ini tipis-tipis aja ini pupuk dasarannya tipis-tipis aja ya kayaknya cukup ya ini total ada 16 barisan satu barisan ke isi empat lubang nanti empat lubang untuk empat tanaman satu satu dari sini ke situ ada empat tanaman nanti akan dibuatkan per lubang satu tanaman satu lubang satu tanaman satu satu tanaman satu tipe 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 nah ini ditutup ya mbah ditutup agak tebal sedikit sih tapi gak terlalu tebal tujuannya popok ini untuk menyimpan nutrisi nanti ketika tanaman anggur berumur menuju 3 atau 4 bulan karena kan sudah terbentuk ya dari pupuk menjadi nutrisi yang siap untuk diserap akar oleh tanaman anggur nah segitu aja udah cukup nah kalau di metode kita menggunakan daun bekas bambu ya karena daun bekas bambu semua juga udah pada tau baik untuk media tanam nantinya ini disiram dengan menggunakan dekomposer supaya bisa terdekomposisi supaya bisa menjadi humus yang baik di dalam tanah agar bisa mendapatkan depresi di dalam tanah ketika masa pertumbuhan tanaman anggur tanahnya turun dia padat kemudian ini disiramkan ke setiap lubang tanamnya ya agar tanahnya yang keras bisa menjadi gembur dan harapannya nanti bisa apa bisa siap digunakan dan siap tanam ini tanam yang ke delapan varietas Nino awas akarnya pelan-pelan awas akarnya 6 pelan takut putus ketok mas oke nah ini tangan di jaring mbak ya kena-kena ya nah dosuk duduk 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 awas wawas 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 oke oke pelan-pelan sekarang biar nggak bebek bisa nggak bisa bisa ini penanamu penyusah masket varetas yang paling mahal ini buang itu pupuk-pupuknya mba gini dong anaknya kira masukin rakannya gitu terus tambahin tanah ini tanah-tanah ini nih ya nggak boleh itu seperti itu segitu ya tekan-tekan lagi tekan nah gitu tambahin tanah tambahin tanah lagi huruf huruf tanahnya nah batunya buang batunya buang oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih